Palang Merah Indonesia Kabupaten Jember mengirimkan 12 personil relawan di Kabupaten Lumajang. Hal itu guna membantu dalam pemulihan bencana erupsi Gunung Semeru. Armada kendaraan seperti mobil jeep, sepeda motor tril, serta beberapa jenis logistik sarana dan prasarana juga turut dikirimkan. Sebanyak 12 relawan didampingi 5 pengurus PMI Kabupaten Jember mulai memberangkatkan bantuan pemulihan bencana erupsi Gunung Semeru. Para relawan itu nantinya akan bergabung dengan relawan lainnya di lokasi bencana. Ketua PMI Jember, Jainal Marzuki, mengatakan pihaknya akan mengirimkan relawan secara bertahap. Selain itu pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan PMI Provinsi Jawa Timur terkait percepatan penanganan bencana erupsi Gunung Semeru. Jainal juga telah menyiapkan ratusan relawan PMI di sejumlah perguruan tinggi di Jember dengan sistem pemberangkatan secara bertahap. Sebab penanganan bencana erupsi Gunung Semeru butuh proses waktu yang panjang. Sementara untuk awal pengiriman bantuan, PMI Jember mengirimkan sebanyak 12 personil yang diberangkatkan guna disiapkan untuk tim dapur umum serta tim was yang akan membersihkan jalan dan air bersih. Marzuki juga menghimbau kepada seluruh relawan untuk tetap berhati-hati saat melakukan penanganan kebencanaan di lokasi sebab aktivitas Gunung Semeru masih labil. Selain itu aktivitas Gunung Semeru juga masih menunjukkan terjadinya letusan-letusan tektonik dengan skala yang cukup besar. Dari Jember, Hisham Nugroho, Nasional TV, melaporkan.